Nah berita selanjutnya nih lor ini datang dari Mersam Jadi wargo kecamatan Mersam Batanghari mendatangi kantor kejaksaan negeri Batanghari Buno untuk menghentikan kriminalisasi terhadap wargo Karena atas tuduhan jual beli tanah di payo pucat kaki Bagaimana beritanya? Ini dia Puluhan warga Mersam mendatangi kantor cabang kejaksaan negeri atau Kapjari Moro Pembesi Sambil menggotong keranda yang menandakan matinya keadilan bagi warga Para peserta aksi mengecam dan mempertanyakan dasar dan tuduhan pemerintah desa Mersam Yang telah menjual tanah khas desa dengan menuduh Kapjari melakukan kriminalisasi peristiwa tanah Ferdau Skorlap Aksi meminta agar Kapjari menghentikan membuat ketakutan warga Serta meminta hentikan kriminalisasi warga desa Mersam Dengan tidak melakukan pemanggilan yang tidak berdasar Seolah tertuding sebagai korutor atas jual beli tanah payo pucat kaki seluas 400 hektar Keadilan kepada penegak hukum yaitu Kapjari Moro Tembesi Yang selama ini selalu mengkriminalisasi masyarakat Mersam Keranda dengan pakaian petani hari ini mereka menunjukkan niat baik mereka terhadap Kapjari Dalam masalah penanganan payo pucat kaki Karena payo pucat kaki itu bukanlah tanah khas desa Mersam Yang sekarang disidik buat Keadilan ini adalah merupakan tanah khas desa Mersam Jadi lain objek yang disidik tersebut Dulu payo pucat kaki itu masyarakat Mersam yang memiliki yang serta menduduki dan menggarap Sejak tahun 1955 Sementara itu Lukber Liam Tama Kepala Cabang Kejari di Moro Tembesi menjelaskan Proses tanah di kai pucat kaki desa Mersam merupakan hasil temuan Kapjari Yang saat ini masih dalam proses penyidikan Lukber menegaskan dalam temuannya dan prosesnya tidak ada berniat untuk melakukan kriminalisasi warga Mersam Lukber mengklaim bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan Dan tegak lurus tanpa adanya sponsor dari manapun Luas tanah yang sedang disidik kapjari Moro Tembesi berkisar 500 hektare yang telah memiliki sopradik Namun kacap jari Moro Tembesi Lukber yang Tama tidak menjelaskan secara ringgi siapa yang menertikkan sopradik tersebut Jauh mana perkembangan penanganan perkara payo pucat kaki yang sedang kita lakukan penyelidikan Penyelidikan penanganan perkara terhadap payo pucat kaki desa Mersam tidak ada namanya kriminalasi kepada masyarakat Berkomitmen dalam penyelidikan yang kami lakukan ini Itu berjalan sesuai dengan amanah undang-undang terus profesional lurus dan tegak lurus Kami tidak akan dan tidak pernah punya niatan membangun konstruksi untuk menjelimi masyarakat Aksi warga berlangsung dengan dilakukan mediasi di ruang awal kapjari Moro Tembesi Dengan menjelaskan proses hukum pemanggilan warga petani bukanlah menakut-nakutkan Melainkan mencari bukti dan saksi kebenaran dalam prosesi di kapjari Selamat Riyadi, JAK TV melaporkan